Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di video kali ini kita akan belajar membuat MP3 player. Modul yang kita gunakan dalam proyek ini adalah TF Card atau Transplash Card. Transplash Card ini merupakan nama lain dari microSD Card. TF Card ini bisa didapatkan di toko online atau di toko-toko elektronik terdekat. Modul TF Card ini memiliki IC dengan kode MH2024K22SS dengan 24 PIN. Untuk menggunakan modul TF Card ini, kita harus membaca datasheet. Karena pada PCB modul ini tidak ada petunjuk PIN, jadi kita harus mengacu kepada datasheet untuk menggunakan modul ini. Pada datasheet, saya menemukan PIN Map ini, yaitu adalah petunjuk penggunaan PIN yang ada pada modul TF Card ini. Dalam datasheet, saya juga menemukan petunjuk penggunaan PIN, sehingga memudahkan nanti dalam membentuk skematik dari proyek ini. Modul TF Card dapat digunakan secara standalone dan juga dapat menggunakan program Arduino atau program lainnya. Dalam proyek ini, kita akan menggunakan modul ini secara standalone, tanpa Arduino dan tanpa program lainnya. Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat proyek MP3 Player. Breadboard TF Card Saklar on-off dan USB port di IP yang sudah saya solder untuk memudahkan dalam pemberian arus nanti pada rangkaian. Beberapa kabel jumper Push button Dan sebuah speaker 2 inch 3 watt Untuk proyek prototype pertama ini, kita cukup menggunakan speaker kecil saja. Dan mungkin pada bagian berikutnya nanti, kita akan menggunakan speaker yang lebih besar. Ini adalah breadboard kita. Pada breadboard ini, ada 3 bagian. Bagian yang diberi garis merah, itu adalah titik dengan jalur memanjang dari kanan ke kiri, adalah untuk jalur positif. Dan yang biru ini, adalah untuk jalur negatif. Di bagian atas juga, ada garis merah, itu juga untuk jalur positif, serta negatif untuk yang garis biru. Pada bagian tengah ini, adalah bentuk hampir sama dengan PCB. Ini untuk menempatkan komponen-komponen yang akan dirakit nantinya. Sebelum kita mulai membuat prototipe ini, ini adalah bentuk rangkaian dari prototipe kita. Sekarang, mari kita mulai membuat proyek kita ini. Modul TF Card, kita pasang di bagian tengah dari breadboard ini. Dan penempatannya ada di paling ujung kiri. Tujuannya agar mudah memasukkan TF Card nanti. Tempatkan pin TF Card pada lubang-lubang yang ada pada breadboard. Setelah modul TF Card terpasang, saatnya kita untuk menemukan jalur untuk arus 5V atau PCC. Berdasarkan pin map, PCC ada pada pin 1 dan ground ada di posisi pin 7. Pada proyek ini, saklar on-off akan kita hubungkan pada jalur merah dan biru, yaitu jalur PCC dan ground. Setelah saklar on-off terhubung, maka saatnya kita untuk memasangkan jalur PCC pada pin 1. Saatnya untuk memasangkan jalur ground. Dengan cara memasangkan kabel jumper pada jalur negatif menuju pin ground yang ada pada TF Card. Ini adalah bentuk dari pemasangan jalur PCC pada proyek kita. Sekarang kita coba untuk memberikan tegangan 5V pada rangkaian ini. Setelah diberikan arus listrik, modul ini tidak memberikan respon atau tidak ada tanda-tanda bahwa ada arus listrik di dalamnya dan tidak ada LED yang menyala. Saya berinisiatif untuk memasangkan indikator sebuah LED pada rangkaian ini. Untuk membuat indikator ini, saya memerlukan sebuah LED dan sebuah resistor. Kaki resistor dipasang pada jalur positif. Kaki resistor yang lain menuju area tengah pada breadboard. Jika kita lihat hasil pemasangannya, maka akan tampak seperti ini. Untuk kaki LED positif, kita pasang sejajar dengan kaki resistor yang ada bagian tengah, breadboard. Lalu untuk kaki negatif LED, kita hubungkan pada bagian negatif di breadboard. Dan, jika kita lihat hasilnya, maka akan tampak seperti ini. Saatnya untuk menghidupkan kembali rangkaian kita dengan mengaktifkan saklar on-off. Nah, LED sudah menyala. Artinya, untuk tahap ini, kita sudah sukses. Tahap berikutnya, kita akan memasangkan sebuah speaker pada rangkaian kita. Berdasarkan pin matte, speaker akan dipasangkan pada pin SPK1 dan SPK2. SPK1 untuk positif dan SPK2 untuk negatif. Begini bentuk rangkaian setelah dipasangkan speaker. Pada tahap ini, MP3 player kita belum bisa memutar musik. Kita memerlukan sebuah push button sebagai trigger untuk mulai memutarkan musik pada MP3 player. Pada data sheet diinformasikan bahwa, pin 13 atau add key 1 sebagai trigger untuk memulai memutarkan musik. Maka, kita akan memasangkan kabel jumper pada pin 13 menuju kaki push button. Kita juga akan memasangkan jalur ground atau negatif menuju kaki push button berikutnya. Ini adalah bentuk akhir dari pemasangan push button yang fungsinya sebagai play atau trigger pemutar musik pada MP3 player. Sekarang kita akan mencoba untuk memutar musik pada MP3 player kita ini. Dengan menekan tombol push button, maka MP3 player akan memutar musik. Dengan mengetahui tahap ini, artinya kita mengetahui bahwa, push button pertama ini berfungsi sebagai tombol play dan juga kembali pada segmen pertama dari sebuah file MP3. Pesebatan berikutnya adalah push button untuk tombol pre-puse, yaitu untuk memutar musik sebelumnya. Pin yang digunakan untuk tombol pre-puse ini adalah pin I-O1 atau pin K16. Hubungkan kaki pin I-O1 ke push button pre-puse, kaki yang pertama. Kaki yang kedua dihubungkan ke ground atau bagian negatif pada breadboard. Tombol yang berikutnya ada tombol next. Seperti biasa, akan dihubungkan pada pin yang ada pada TF player. Untuk tombol next ini, menggunakan pin I-O2. Pin I-O2 dihubungkan ke kaki pertama dari push button next. Dan kaki kedua dari push button ini dihubungkan pada ground. Ini adalah bentuk hasil akhir dari pemasangan push button pada rangkaian MP3 player kita ini. Rangkaian ini disusun menggunakan kabel jumper yang warna-warni. Warna kabel digunakan hanya untuk sebagai pembeda saja, bukan sebagai bentuk aliran arus. Aliran arus tetap menggunakan prinsip positif dan negatif. Rangkaian menggunakan breadboard ini digunakan untuk memastikan bahwa jika nanti rangkaian ini diterjemahkan dalam bentuk PCB, akan berjalan dengan sempurna. Sekarang saatnya untuk mencoba rangkaian MP3 player kita ini. Tombol play ditekan untuk mulai memutar musik. Tombol next untuk lagu berikutnya. Tombol next untuk lagu berikutnya. Tekan lama pada tombol previews akan mengurangi suara speaker. Tekan lama pada tombol next akan menambah suara speaker. Tekan sekali pada tombol previews akan pindah pada lagu sebelumnya. Demikian sahabat, video seri pertama dari pembuatan MP3 player ini. Kita akan lanjutkan dengan seri kedua nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.